Sahur menjadi kegiatan rutin yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Biasanya sahur dilakukan dini hari. Setelah santap sahur, biasanya juga sebagian orang memilih kembali tidur karena mengantuk. Sementara sebagian orang lainnya memilih lanjut melakukan aktivitas usai sahur dan menunaikan salat subuh. Kalau untuk saya pribadi sih kebetulan enggak ya karena harus menyiapkan hal-hal yang harus disiapkan ke pekerjaan. Terus kalau misalnya saya tidur lagi nanti takut telat soalnya saya pakai jemputan. Kalau aku sih biasanya tergantung kegiatan sih kadang tidur tapi kadang juga ngelakuin kegiatan yang lain. Kan biasanya masih banyak tugas atau kegiatan yang harus dikerjain setelah sahur. Kalau aku tergantung kegiatan semalamnya biasanya karena mahasiswa Ramadhan justru makin sibuk pekerjaannya. Jadi karena mahasiswa baru tidur menjelang sahur jadi sahur baru tidur kayak gitu walaupun kurang baik. Kalau saya sih kemarin waktu tiga hari yang lalu emang badannya lagi enggak fit ya. Tapi sebelumnya sih kalau puasa yang tahun lalu bangun aja enggak pernah tidur lagi. Tidur setelah sahur diperbolehkan dalam Islam. Asalkan aktivitas tidur tidak mengganggu kewajiban seseorang Muslim di bulan Ramadhan seperti sholat subuh. Tetapi akan lebih baik usai sahur dan menenaikan sholat warga bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Tapi andai kata seseorang tidur umpamanya saja dilarang secara tegas tidak ada. Cuma ada dalam hadis Nabi menyatakan orang yang membiasakan tidur setelah subuh akan mendapatkan kesulitan rezeki. Dan itu logis karena jam kerja tidak tidur. Jadi kalau tidur itu mungkin bisa mendukung lebih kuat sahur, bisa meningkatkan prestasi kerja, mungkin menjadi lebih baik. Jadi tergantung dampak akibat serta dampak sama akibat tentu juga jumlah waktu dan lain-lain. Gastroenterohepatologis mayapada hospital Bandung menyebut ngantuk setelah perut terisi adalah wajar. Tetapi hal itu harus dihindari, karena jika diteruskan dapat menimbulkan masalah kesehatan khususnya di saluran pencernaan. Reflux menjadi salah satu risiko kesehatan jika orang langsung tidur setelah makan. Tak hanya menyerang dengan orang kelebihan berat badan, tapi bisa menyerang siapa saja. Artinya itu makanan ya naik lagi ke kerongkongan. Nah tetapi bukan cuma makanan aja yang naik ke kerongkongan, tapi asam lambung juga ikut naik ke kerongkongan. Nah asam lambung itu sebenarnya bolehnya ada di lambung, namanya juga asam lambung. Kalau dia keluar dari lambung, terutama naik ke atas ke kerongkongan, nah itu akan menimbulkan masalah. Jadi pada pasien biasanya mengeluhkan rasa panas terbakar di dada, kemudian rasa tidak nyaman di kerongkongan, kemudian kadang-kadang ada perasaan pahit di mulut, dan tidak nyaman lah seperti itu. Dokter menyarankan jika akan kembali tidur, sebaiknya diberi jeda 2 hingga 3 jam, atau bisa disiasati dengan duduk setengah tidur untuk menghindari risiko kesehatan di saluran cerna. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa.